Halo semuanya selamat datang lagi di channel sterovlog 225 Halo hari ini kita nggak di jalan tapi hari ini kita ada di dalam dalam mana nih dalam rumah gitu ya nah berhubung ada komentar tentang yang minta Bang coba review gear apa aja atau alat apa aja yang dibutuhkan untuk motovlog Bang nah oke Baiklah itu akan saya review dan beserta harganya dia minta aduh Oke aku jelaskan satu persatu nanti berapa biayanya nanti kalian hitung sendiri ya kalian jembal sendiri lah gitu ya karena kan ya kenapa gitu ya ya begitulah ya nanti oke langsung saja pertama kita bahas yang ada depan ini adalah helm ini helmnya MDS aku pakai ini model Supermoto tapi sebelumnya jangan lupa like comment share dan subscribe boy nah yang aku pakai ini pertama itu adalah di kamera nah kameranya ini aku pakai kupro Hero 4 pertama kita ini ya ini gua buat terakhir aja lah ya hehehe karena ini adalah paling utama gitu loh kayak video-video itu kan paling belakang baru yang enggak ada akhlaknya oke ini kita skip dulu oke pertama kita bahas di bagian helm kalau bagian helm ini ada dua jenis tipenya tipe half-face yang tipe-tipe biasa kayak helm buku-buku gini kan ini atau lg atau apa boleh nanti bisa ditaruh di sebelah sini atau di sebelah sini gitu kan sebelah sini dikasih mounting kasih mounting kayak itu kalau ini bisa kalian sama reger motorflok eh ya segera motorflok tuh pakenya di samping sini deh dia pakai helm kayak gini cuman dia nggak pakai mounting gini kalau aku pakai yang ini kemarin nanti kita bahas harganya ya oke ini kita skip dulu helmnya yang kita bahas ini punya punya nih punya 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 pakai ini MDS ini kebetulan harganya aku beli Rp550.000 di daerah Teladan ya terus yang kedua itu ada ini yang namanya mounting mounting untuk helm khusus untuk apa si full-face gitu ya dan juga ini di dalam ada yang ini namanya ini intercom bluetooth ini namanya intercom bluetooth intercom bluetooth ini harganya aku beli 120 ini terobet dan mountingnya ini aku beli ini agak mahal aku beli aku belinya ini dari Lajada lah langsung aja kita sebut dengan ajada ini Rp95.000 aku beli dari luar negeri punya barang tapi datengnya udah patah gini oke mau aku retro cuman ah nanti nggak balik yang sayang kan bagus terus dia kali aja kayak gini nah setelah itu nih 95.000 ini 120.000 dan di dalam sini ada yang namanya microphone hanya dan microphone Hai ini speakernya untuk di intercom bluetooth tadi itu ini ada ini bisa kalian lihat ini dia yang sini yang agak bulat nih hatu nampak bulat-bulat ini adalah microphone untuk sih heronya untuk action camnya ini deh pakai ini ini harganya kalau nggak salah 75.000 atau 45.000 ya ini khusus yang Hero empat ya tapi kalau yang lain aku nggak tahu ya apa-apa yang ini untuk di bagian helm aja kita sudah menghabiskan dana sekitar 840.000 ya kan ini di bagian helm aja tapi buat kalian ini enggak terlalu penting kali ini kalau ini kalau ada duit aja baru dibeli kalau nggak ada ya jangan gitu kan ya jangan dipaksakan kali lah untuk konten-konten gini kan nah lalu masuk lagi ke tas this is my bag ini bahasa Inggris kucing air kucing air ini kita skip sabar ya nah ini kita ada tas ini tasnya ini isinya inilah dia beli nggak ada lagi ada tas ada sarung tangan nah ini ada sarung tangan ini sarung tangan ini hadiah ulang tahun coy hehehe ini harganya berapa Oke kita skip nggak tahu harga kalau sarung tangan bebas mau pakai harga berapa aja oke aku pun ada yang harga Rp50.000 ada harga Rp50.000 ada kalau sarung tangan Oke apa aja boleh lah ya kan kita skip dulunya oke terus ini di dalam sini ada nah ini kebetulan kebetulan ini ada yang megangi di ini tas di dalam tas itu eh tas di dalam tas eh kucing air kucing air kucing air ngeen jeng 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 sini ini dia tasnya isi dari tas action cam ini ada untuk charger charger nih charger ini aku beli seharga ini kalau nggak salah nih Rp45.000 apa Rp55.000 ya kita bilang lah ini Rp50.000 ya misalnya Rp50.000 tempat charger nih Rp50.000 terus ini ada namanya bateri Hai bateri ini harganya aku beli satunya Rp50.000 nah disini aku punya banyak bateri termasuk di dalam sini 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 ada satu nih bateri kan jadi sini satu satu dua tiga empat lima enam tujuh kebetulan aku sini beli bateri ada tujuh tujuh bateri ya ini adalah bateri bawaan original dari ini kebetulan aku beli ini second ya dari shopee nah seken tuh bateri dari sana sini ada bateri juga di dalam nah bateri ini harganya aku beli seharga Rp50.000 jadi lima kali enam berapa Rp300.000 ya Rp300.000 ditambah sama ini Rp50.000 itu lah kita bilangnya Rp50.000 tuh Rp50.000 tuh ini sama itunya aja apa kepala-kepalanya gitu ya nah ini yang penting-penting aja tapi kalau kayak ini kayak USB check gini yang untuk ke handphone langsung kan nah ini tuh handphone yang tipe C punya bukan ini nggak perlulah dibeli bisa main copot-copot aja lah dari dari apa gitu dari handphone itu ya cucuk-cucuk gitu aja udah usah yang aneh-aneh gitu kan nah ini harganya Rp50.000 sebiji nih baterai dan dia berapa tadi Rp300.000 yang tuh baterai aja sama ini jadi Rp350.000 itu jadi totalnya tadi berapa di sembah ratusan itu tadi ya jadi kita sudah habis dana sekitar Rp1.190.000 hampir satu dua boy nggak terasa duitnya udah terbuang segitu kalau ini mounting gratis sebetulnya masih banyak lagi alat-alat yang aku beli cuman ini aja lah yang aku beli kalau ini dapet dari pas beli action camnya ini dapet nah tas ini pun aku beli juga nih berapa beli ya Rp35.000 ini kalau nggak salah ini ubi tambah Rp35.000 ya jadi tasnya ini harga Rp35.000 jadi saya dapatnya di angka sekitar Rp1.225.000 ya kalau nggak salah ya ya Oke ini sudah kita skip Oke ini udah selesai lalu ini ada di action camnya Oh satu lagi ketinggian aku skip lagi he sabar-sabar-sabar ada di namanya di penyimpanan data atau memori cut Nah selain itu aku juga beli ini namanya apa memori cut nah memori cutnya agak lumayan dalam juga aku beli ini ini aku beli ini kebohongi ketipu nih ya belinya nih belinya 250.000 iming-iming harga murah boy rupanya nggak bisa dipakai nah saran buat kawan-kawan semua kalau mau beli sandis langsung ke ofisialnya aja jangan ke yang tergiru harga murah lagi ternyek ini sandis extreme Pro 200 ribu apa dua setengah gitu aku beli ini nggak bisa dipakai sama sekali zonk ini boynya hasil nggak pakai 250.000 tebuang sia-sia dan pertama kali aku pakai memori itu ada di 64 giga 64 giga merek Vigen ini mereknya Vigen dan kebetulan aku ada dua memori memori-memorinya itu ada di dalam hero-nya ini tadi memori memori-memorinya ini aku beli dua nih kayak gini ya pertama B1 habis satu lagi beli ini beli ini aku Hai nyesenis Ultra Hai senis Ultra 64 giga nih kalau nggak salah 135 135 kali dua kapal itu 135 kali dua batis 270 270 tambah ini beli kemarin Hai seratus sepuluh Hai tambah seratus jadi totalnya tuh berapa dusul 380 ya 380 untuk di memory yang terpakai kalau yang ini Hai dua dua ratus apa dua setengah gitu dua setengah lagi dengih publik ini nggak kepakai nggak usah dihitung pembelian rugi juga betulnya nih sayang nih malem-mal dibeli itulah tergiur harga murah ternyata murahan yang beginilah hasilnya dan ada juga yang namanya waterproof lawa waterproof ini harganya untuk Hero 4 ini aku beli harganya sekitar Rp80.000 nyori yang ini nyori bawaan ini makanya bisa disentuh nih layarnya nih kebetulan aku bolongi supaya bisa masuk si ini tadi kabelnya jadi bisa masuk Solo jadi kalau kita kena ujung rintik kadangkan sering ujung rintik tiba-tiba jatuh cebuk gitu kan Wow apa tentang panting ngawai kan dengar harganya ini kalau tadi ya walaupun ini dibilang sama orang ini adalah kamera murahan kamera biasa gitu kan ya tapi bagi aku ini udah mahal bagi aku ini udah cukup ya kan Nah buat kalian yang mau memulai motovlog enggak harus pakai ini juga hasilnya yang mendekati ini Hero 4 nih GoPro Hero 4 ini ya kayak GoPro Boy gini-gini GoPro nih woy jangan salah kali ini GoPro ya ya asli baterainya ini dia ini aku beli dengan harga sekitar Rp1.500.000 ini dari Sofi second jadi totalnya yang uang yang sudah aku keluarkan untuk nonton video yang jelasin yang jelas sebetulnya nih masih banyak lagi yang gue beli ini kayak tripod kayak cek kayak apa untuk monting-monting gitu walaupun nggak gunanya sebetulnya sama aku entah apa lebih-lebih ini tuh ya kan kayaknya ini kayak gini nih aku beli nih untuk stok cadangan yang atau hilang kayak gini nih untuk monting dimananya lupa pun aku ini biasanya untuk di tripod ini sebetulnya banyak lagi dan total harga yang kena setelah kita hitung-hitung tadi sekitar ada kakulatur tadi boy di samping ada kakulatur Oh bagus itu kakulatur kalau sini ya ini Rp1.225.000 ini Helen 270 ini memori 110 ini memori yang ini waterproof yang ini kamera jadi apalah ditotalkan Rp3.185.000 segitulah uang yang sudah dikeluarkan tapi tapi kalau kalian menggunakan ini dengan Xiaomi Xiaomi Nah itu ini harganya jauh lebih murah Xiaomi itu dia kalau beli di online yang sudah dimud ya dimud itu berarti kita sudah enggak ngedit video dengan suara lagi kalau kalau dia ori dia itu enggak pakai apa namanya ya ngorinya tuh enggak ada minyak colok-colokan ini tapi kalau nanti kalian beli Xiaomi paling Hai yang enggak dimud ya dua oleh kerja kayak reger motorfrog lah contohnya itu aku itu tuh bagus kali itu kenapa karena dia tuh mau ribet gitu kalau aku enggak sih makanya aku milih ini yang dimud juga enggak ada harganya tuh 800ribuan hasilnya enggak jauh enggak jauh beda dari ini ya abang adik lainnya abangnya di adiknya gitu hasilnya dan itu harganya sekitar 800ribuan kalau beruntung kita ketemu yang harga 600ribuan yang sudah dimud jadi kalau kalian yang mau motovlog memulai pemula gitu kan ya boleh jadi coba-coba gitu kan hitung-hitung iseng-iseng berhadiah gitu nama-nama kawan aja gitu nggak usah niat nyari duitnya tapi cerita-benya cerita Alhamdulillah aku sering sudah dimonetisasi udah masuk iklan Mbak ya Alhamdulillah lah boy kan hei keputan lagi jangan lupa kalian like comment share dan subscribe nya lah ya eh sebelum itu kalau kalian mau lihat hasil dari Xiaomi kalian bisa cek link di bawah Hai ayat namanya regar motovlog kalian cari disitu di situ kalian bisa lihat hasil rekaman dari Xiaomi Hai situasinya bagus 11-12 sama ini aku aja pengen beli itu untuk kamera depan kalau ada duit haa Hai Oke baiklah kawan-kawan jangan lupa like comment dan sharenya sterovlog225 hai 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 hai